Para produsen tahu di Bungkulu mengeluhkan harga kedelai impor yang terus mengalami kenaikan sejak sebulan terakhir. Seperti yang diungkapkan Saktia yang telah belasan tahun memproduksi tahu. Menurut Saktia, harga kedelai impor di tingkat distributor saat ini dijual Rp9.400 per kilogram dari yang sebelumnya Rp7.200 per kilogram. Kenaikan harga kedelai itu berdampak pada daya beli produsen tahu dan tempe yang mulai mengurangi jumlah produksi. Sejumlah cara telah dilakukan para produsen mensiasati tingginya harga kedelai, mulai dari mengurangi ukuran, menaikkan harga jual tahu dan tempe, hingga merumahkan sebagian pekerja. Namun, hal itu tetap tak mempengaruhi biaya produksi lantaran harga kedelai yang terus naik. Saat ini tak sedikit produsen tahu dan tempe di Bungkulu yang berhenti beroperasi karena tingginya harga kedelai. Untuk entah harga kemarin kan satu karungnya 360, sekarang untuk hari ini 470. Jadi per karung itu naiknya di atas 100, 110 untuk hari ini per karung. Yang kita butuhkan itu setiap hari itu 5, 10 karung. Kita mengambil kedelainya sekali mengambil itu 10 karung, kita mengambil kedelainya berapa karung. Tentang satu karungnya naiknya 110 untuk hari ini. Jadi kalau kedelainya naik-naik terus ya kita berhenti dulu usaha daripada rugi-rugi. Sebagian besar produsen tahu dan tempe di Bungkulu sangat bergantung pada kedelai impor yang didatangkan dari luar daerah. Para pelaku usaha ini berharap pemerintah dapat segera mengatasi persoalan kedelai agar usaha mereka tak gulung tikar.